Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu Guru, Dari Karkan Semuanya Terutama Bapak Ibu Guru yang sudah PNS dan P3K Kembali bersama saya As Rizal Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru, Dari Karkan Semuanya Bagaimana cara membuat Indikator Kinerja Individu Nah, disini Bapak Ibu Sudah ada nama jabatan Ini guru pertama, saya masih baru Ini ada tugas pokok, kemudian ini Ini fungsi Ini fungsinya Sebenarnya ini bisa kita dapatkan di Google Di internet Bapak Ibu Nah, kemudian disini ada nomor, ada sasaran Ada indikator kinerja Ada penjelasan, formulasi Perhitungan, kemudian sumber data Ada keterangan Nah, Bapak Ibu Guru, Dari Karkan Semuanya Walaupun kita sudah membuat Kemarin ini E-Kinerja BKN 2023, melalui Website BKN Nah, sekarang Bapak Ibu E-Kinerja sudah berpindah KPMM Yaitu SKP PMM Jadi, sekarang tidak lagi melalui website E-Kinerja BKN Tetapi melalui PMM Bapak Ibu Nah, walaupun kita sudah membuat SKP di PMM Nah, tetapi kita tetap Wajib membuat Indikator kinerja individu Nah, ini nanti akan diminta oleh Dinas pendidikan di masing-masing provinsi Nah, Bapak Ibu Bagaimana cara membuatnya Ini tetap berpatokan kepada E-Kinerja BKN 2023 Nah, ikuti Tutorialnya saya buatkan berikut ini Yang pertama, Bapak Ibu Guru Masuk ke browser Saya masuk Mozilla Firefox saja Atau Google Chrome juga bisa Nah, pada kotak alamat ini Saya ketikan Kinerja.bkn.go.id Saya tekan enter di keyboard Nah, pada tampilan ini Saya klik login Nah, pada kotak username ini Saya ketikan NIP Kemudian pada Kotak password Saya ketikan password Mysab Yang pernah Bapak Ibu buat sebelumnya Kemudian klik tombol sync in Nah, pada tampilan seperti ini Klik SKP Kemudian klik detail SKP Saya scroll ke bawah Kemudian inilah Bapak Ibu Tampilan SKP BKN Kinerja BKN 2023 Nah, ini melalui website BKN ini Nah, ini disini juga sama dengan sebenarnya Disinilah saya ambil Yaitu ini RHK Kemudian ada disini Indikator Kinerja Individu Nah, inilah nanti yang akan saya isikan Ke Blanko ini Blankonya sudah saya siapkan Bapak Ibu Nah, saya contohkan tiga saja Selanjutnya Bapak Ibu saja yang mengisikan nanti Nah, saya kembali ke Aplikasi Ekenerja BKN 2023 Ini untuk memudahkan saya mengisinya Ini saya copy saja Bapak Ibu Saya copy ini semuanya Ke Excel Saya copy ke Excel Saya klik kanan ini Saya ambil salin atau copy Kemudian saya buka Microsoft Excel Kemudian saya pastikan disini Maka inilah hasilnya Jadi Tampilan di aplikasi seperti ini Seperti ini Nah, sama juga dengan tampilan Di Microsoft Excel Yang saya sudah Saya copy seperti ini Nah, inilah nanti Yang akan kita copy kan Disini juga ada Yang kita ambil nanti Bapak Ibu Yang pertama Rencana hasil kerja Kemudian Indikator individunya Nah, disini Bapak Ibu Ini sebenarnya sama Kalau disini Rencana hasil kerja Rencana hasil kerja guru Bapak Ibu Nah, ini kita Abaikan saja Ini Rencana hasil kerja Pimpinan Yang diintervensi Ini kepala sekolah Ini sama semuanya Sampai ke bawah Bapak Ibu Ini sama Ini sama Tetapi yang berbeda nanti Ini Rencana hasil kerja guru Nah, inilah nanti Yang akan saya copy Ini rencana hasil kerja guru ini Kalau di Blanko Individu ini Dia bertulisan Sasaran Ya, sebenarnya sama saja Kalau disini Rencana hasil kerja Atau RHK Singkatannya Ini Ini kalau saya buat disini RHK Juga bisa Saya buat disini RHK Atau Sasaran Kinerja disini Tetapi Tetapi Karena Di belangku Hanya Sasaran Maka Saya buat saja Sasaran Saya hapus Nah, seperti ini Bapak Ibu Kemudian Saya copy Kalau saya copy Dari aplikasi Juga boleh Ini ada Rencana hasil kerja Berarti ini dia Yang akan kita copy Tetapi saya ambil Di Excel saja Nah, ini dia Ini Terlaksananya Penyusunan perangkat Pembelajaran Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Saya ambil ini Kemudian Saya block Klik kanan Ambil copy Atau salin Kemudian Saya ke belangku Kemudian Saya klik kanan Disini Di sasaran ini Saya klik Tempel Atau paste Nah, ini dia Ini membuat perangkat Pembelajaran Apa indikatornya Saya ambil juga Dari Excel Dari aplikasi Juga bisa Nah, ini dia Kalau di aplikasi Ini indikator Nah, ini dia Ini yang akan kita copy Kemudian Karena saya sudah Mencopy ke Excel Saya ambil saja Ini dia Indikator Kinerja individu Saya ambil yang ini Saya copy ini Saya klik kanan Saya ambil copy Atau salin Saya ke belangku Kemudian Saya klik kanan Disini Saya ambil Tempel Atau paste Nah, ini dia Kemudian Disini Ini indikatornya Kemudian Penjelasan Atau formulasi Perhitungan Rumus perhitungnya Di mana Diambil Diukur dari Nah, diukur dari Dari sini juga Saya Blok ini Saya klik kanan Saya ambil copy Atau salin Saya ke belangku Nah, belangkonya Sudah saya siapkan Diukur dari Jadi, kita tinggal Klik kanan Ambil paste Atau tempel Nah, diukur dari Jumlah dokumen Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Kemudian Ditambahkan Di ujungnya Yang disampaikan Tepat waktu Tepat waktu Nah, kepada siapa Yang akan disampaikan Ini Yang disampaikan Tepat waktu Ini Kepada Penilai Siapa penilai Bisa ke Pala sekolah Atau bisa Ke wakil Kurikulum Nah, kemudian Dari mana Penilai Itu sumber datanya Dari SKPBM Atau SKPbagian Tugas Guru Atau bisa juga Dari Laporan Wakil Kurikulum Nah, artinya Ketika kita Membuat RPP Atau Modul Ajar Kemudian Kita laporkan Ke kurikulum Nah, wakil kurikulum Lah nanti Yang akan melaporkan Kepada kepala sekolah Nah, apa bukti Dari Perencanaan Pembelajaran ini Yang akan kita laporkan Nah, ini Saya buatkan di sini Silahkan diambil nanti Nah, inilah bukti dukung Yang akan kita laporkan Ke wakil kurikulum Bisa program tahunan Bisa silabus Bisa RPP Bisa modul Ajar Bisa rencana penilaian Oke Itulah yang akan dinilai Oleh kepala sekolah nanti Atau wakil kurikulum Masuk kita yang kedua Kita lihat di aplikasi Seperti ini Nah, di aplikasi apa RAK-nya yang kedua Terlaksananya Pembelajaran Yang efektif Sesuai dengan Peraturan dan Tata tertib Kita klik kanan ini Kita ambil salin atau kopi Tapi saya ambil saja Yang di Excel ini Nah, ini dia Saya klik Saya blok ini Saya klik kanan Saya ambil kopi atau salin Saya klik Blanko Saya klik kanan di sini Saya ambil Tempel atau Salin Saya ambil tempel atau Paste Nah, indikatornya apa? Ini Sasaran kinerjanya Atau RAK-nya Terlaksananya Pembelajaran yang efektif Sesuai dengan peraturan sekolah Nah, saya lihat indikatornya di sini Saya boleh lihat Di aplikasi di sini Atau bisa juga di Excel yang sudah saya kopikan ini Nah, saya klik ini Saya blok Saya klik kanan Saya ambil kopi atau salin Saya letakkan ke Blanko Saya klik kanan ini Saya ambil tempel atau paste Ini dia Kemudian Penjelasan Atau formulasi perhitungan Dari mana kepala sekolah menghitungnya Saya buat di sini Diukur dari Saya sudah saya siapkan Kemudian Kita kembali ke sini Nah, ambil ini lagi Ini indikator ya Kita kembali ke sini Saya blok Saya klik kanan Saya ambil kopi atau salin Saya ke Blanko Nah, diukur dari Saya klik kanan di sini Saya ambil tempel atau paste Nah, ini Diukur dari jumlah dokumen pelaksanaan proses pembelajaran Saya tambah di ujungnya Yang Disampaikan Tepat waktu Nah, kepada siapa kita sampaikan Terutama kepada kepala sekolah Atau tim penilai Atau juga ke wakil kurikulum Nah, dari mana Kepala sekolah menilainya ini Tentu sumber datanya adalah SKPBM Atau bisa juga melalui Saya kopi ini Saya kopi Juga bisa melalui Laporan wakil kurikulum Jadi, kalau kita Melaksanakan pembelajaran Tentu laporannya nanti Ke wakil kurikulum Wakil kurikulumnya Wakil kurikulum itulah nanti Yang akan melaporkan ke Kepala sekolah Nah, apa bukti dukunya Yang akan kita laporkan nanti Kepala sekolah Buktinya kita sudah mengajar secara efektif Yaitu bisa absen siswa Bisa absen guru Bisa foto sedang mengajar Kita sedang mengajar Video sedang mengajar Jurnal harian guru Kegiatan guru Kemudian batas pembelajaran Tapi yang paling-paling Saya anjurkan adalah Jurnal harian Nomor 5 Kemudian batas pembelajaran Yang membuktikan kita Sudah mengajar secara efektif Oke, Bapak-Ibu Saya masuk ke Yang nomor 3 Ya, ini RHK-nya Terlaksananya evaluasi Analisis penilaian Jadi, terlaksananya penilaian Tetapi, boleh ini dikopi Atau saya ambil saja dari Excel ini Yang ketiga mana? Yang ketiga Nah, ini dia Terlaksananya Dan evaluasi dan penilaian Analisis hasil penilaian Dan tindak lanjut Hasil penilaian Sublog ini saya kopi Klik kanan kopi Atau salin Saya ke belangko Nah, ini belangkonya Nomor 3 Saya klik kanan Saya ambil paste atau tempel Nah, ini dia Nah, kemudian Apa indikator kinerjanya? Saya ambil dari Aplikasi juga bisa di sini Tetapi, saya ambil dari Excel Yang sudah saya kopikan Ini dia Ini Saya Blok Saya klik kanan Ambil kopi Kemudian Saya kembali ke Belangko Kemudian Saya klik kanan di sini Saya ambil tempel Atau paste Nah, ini dia Ini ketua kinerjanya Nah, ini penjelasan Atau Formulasi perhitungannya Dari mana? Kepala sekolah Menghitungnya Diukur dari Nah, kita kembali ke Excel tadi Atau di aplikasi Nah, ini kita Blok Ini Masih ini yang kita ambil Saya klik kanan Saya ambil kopi Kemudian Saya kembali ke Blanko Saya klik kanan Saya ambil tempel Atau paste Nah, ini diukur dari Jumlah Laporan evaluasi Hasil pelaksanaan Pembelajaran Penilaian Keterampilan Harian Tengah semester Dan akhir semester Atau rapor Yang Disampaikan Nah, tetap di ujungnya Dibuat Yang disampaikan Yang disampaikan Tepat Waktu Nah, kepada siapa Yang kita sampaikan? Bisa kepada Kepala sekolah Bisa kepada Tim penilai Bisa kepada Wakil kurikulum Nah, dari mana Tim penilai Mengambil sumber datanya? Tentu dari SKPBM Atau juga Bisa dari Laporan Wakil kurikulum Saya copy ini lagi Saya letakkan disini Nah, ini Saya paste disini Bisa Laporan Wakil kurikulum Wakil kurikulum Jadi Setelah kita melakukan Ini Evaluasi Atau penilaian Disini Hasil pelaksanaan Penilaian Ini ada Penilaian disini Penilaian Kemudian Kita laporkan Kepada Wakil kurikulum Atau kepada Kepala sekolah Nah, apa yang kita laporkan? Apa bukti dukungnya? Nah, saya buatkan juga disini Disini Ada Ini contoh dokumen Bukti dukungnya Kalau di dalam penilaian ini Ini dia Bisa penilaian pengetahuan Keterampilan Harian Bisa Penilaian harian Maksudnya ada Atau ulang harian Ada Nilai tengah semester Bisa nilai akhir semester Atau bisa rapor akhir Nah, inilah nanti Yang kita Ajukan Kita laporkan Kepada Wakil kurikulum Nah, Wakil kurikulum Nanti Yang akan melaporkan Kepala sekolah Sehingga kita SKP kita Bisa dinilai Nah, ini Bapak Ibu Sudah tiga Saya contohkan Yang lain-lain Ke bawah ini Bapak Ibu Silahkan saja Nanti Bapak Ibu Contoh Dokumen-dokumen Yang saya tampilkan Ini Ini dokumen yang pertama Ini dokumen yang kedua RHK Ini Silahkan Bapak Ibu Download Di deskripsi Dari video Youtube saya Ini di bawah Silahkan diambil Nanti di download Untuk Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Ini Indikator kinerja Individu ini Wajib kita buat Akan dilaporkan Ke dinas pendidikan Kemudian Ini memang Belum sempurna Ini hanya Sebatas Penjelasan Sederhana Saja Kalau Bapak Ibu Ingin yang Lebih Komplit Lebih Sempurna Silahkan Sama-sama Mencari informasi Kita Dari berbagai sumber Oke Demikian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama Sama-sama